Hai sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe like dan komen ya Selamat siang ketemu lagi dengan saya reporter patroli 86 tanggal 31 Oktober tahun 2023 kapol reskendal AKBP feria kurniawan SIK memimpin upacara serah terima jabatan atau serpijap kasat restrim Kasat Lantas Kapolsek dan Kasihumas Polreskendal di lapangan AP Alma Polreskendal Senin tanggal 30 Oktober tahun 2023 upacara serpijap kasat restrim Kasat Lantas Kapolsek dan Kasihumas tersebut diikuti seluruh pejabat utama Polreskendal Kapolsek jajaran anggota Polreskendal dan ASN Polreskendal berdasarkan keputusan Kapolda Jaten tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri surat nomor BIND 220 X KEP 2023 bak SDM keputusan Kapolda Jaten dan surat nomor KEP 2040 X 2023 tanggal 13 Oktober tahun 2023 Selanjutnya Kapolreskendal melantik BGU Polreskendal antara lain, jabatan Kasat Lantas Polreskendal yang sebelumnya dijabat AKP APIDITYA Arif digantikan AKP Agus Pardiono Selanjutnya Ibda Deni Herawan menjabat PS Kasihumas Polreskendal AKP Budi Janton Jabatan Lama Kapolsek Patean Jabatan Baru Kasihumas Polreskendal Sedangkan Kapolsek Patean digantikan Ibdu Toyib Suharnomo Sedangkan Kasat Reskrim AKP Galarim Bardoa pindah ke Polda Jaten dengan jabatan baru PAMAROL SDM Polda Jaten dan digantikan AKP undung Setiahadi sebagai Kasat Reskrim Polreskendal yang baru Kapolreskendal AKBP Feria Kurniawan S.I.K. menyampaikan imutasi jabatan merupakan proses alamnya dalam rangka meningkatkan kinerja, promosi dalam sistem pembinaan karir Saya mengucapkan terima kasih sekaligus penghargaan setinggi-tingginya kepada para pejabat utama yang berpindah tugas atas totalitasnya selama ini ketika bertugas di Polreskendal ucap AKBP Feria Kurniawan Kapolres juga menyampaikan pesan kepada pejabat yang baru dilantik diantaranya mengenai tugas wewenang dan tanggung jawab serta bersama-sama menjaga KAMTI PEMAS di Kabupaten Kedal Patroli 86 melaporkan KAMTI PEMAS di Kabupaten Kedal